PEMBICARA 1 Pecahan rudal balistik Iran tewaskan pria Palestina di tepi barat, tak bunuh warga Israel? Ratusan rudal balistik Iran yang menghujani Israel tak hanya menimbulkan kerugian bagi Zionis. Dilaporkan warga Palestina turut menjadi korban tewas akibat serangan dahsyat pada selasa 1 Oktober itu. Gubernur setempat mengonfirmasi bahwa pecahan peluru kendali Iran menghantam langsung seorang warga Palestina di Jericho, tepi barat yang diduduki. Pria Palestina itu diidentifikasi sebagai Sameh Al-Asali berusia 37 tahun. Dia merupakan seorang buruh asal Jabalia di jalur Gaza. Al-Asali merupakan ayah dari tiga anak. Dia merupakan salah satu dari banyak buruh Palestina yang bekerja dengan Israel. Namun ia terdampar setelah serangan sejak 7 Oktober dan mencari perlindungan di tepi barat. Sementara media Palestina melaporkan empat warga Palestina lainnya terluka akibat pecahan peluru dari serangan rudal yang sama. Secara terpisah pihak Israel mengklaim belum menerima laporan terkait korban tewas serangan rudal Iran. Namun dua warga Israel mengalami luka ringan usai terkena serpihan rudal yang ditembak jatuh. Selama serangan rudal berlangsung komando garis depan Israel memberikan pedoman penyelamatan jiwa bagi orang-orang di berbagai wilayah negara tersebut. Warga Israel diminta untuk berlindung di tempat bangkar antibom.